Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para seluruh Youtube Seperti biasa di malam hari ini saya ingin mengajak para seluruh saya Untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius Oke para seluruh Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Iza korohab na'adam sajhdata fasajjada Ea tazzala saytonu yakki Yakulu yawayilahu Yawayilahu Ummiro abnu adam Bisujudi fasajjada falakul janah Wa ummirtu bisujudi fa'apaitu Faliyah Faliyah nar Yang artinya sebagai berikut Iza korohab na'adam Sajhdata Apabila anak keturunan adam Membaca Ayat-ayat sajjada Fasajjada dan kemudian mereka bersujud Tazala saytonu yakki Maka sayton akan Menjauh darinya sambil menangis Yakulu Sayton berkata Yawayilahu alangkah Celakanya aku Ummiro abnu adam Bisujudi fasajjada Diperintahkan oleh Allah SWT Anak keturunan adam untuk bersujud Maka mereka bersujud Falahul janah Dan untuk mereka Dan untuk mereka adalah surga Wa ummirtu dan kemudian Sedangkan aku pun diperintahkan Wa umiru umirtu bisujudi Dan aku pun diperintahkan untuk Kemudian bersujud Wa abaitu dan aku mengabaikan Aku enggan melakukannya Faliyah nar Dan kemudian untuk Api neraka Jadi teman-teman Mungkin dari Banyak teman-teman Ada sebagian yang mungkin Belum mengerti tentang Sujud tilawah Nah ini hadis ini berkaitan dengan Sebuah anjuran daripada Nabi Muhammad SAW Tentang Sujud tilawah Jadi sujud tilawah itu sendiri adalah Sujud yang dilakukan ketika Ketika kita mendengar Ayat-ayat Di Al-Quranul Karim Yang termasuk Terklasifikasi Daripada Ayat-ayat Yang termasuk Ayat sajadah Ayat sajadah ini arti adalah Ayat-ayat yang ada di Al-Quranul Karim Yang mana ayat tersebut Mengukapkan ya Menarasikan tentang Kalimat ataupun Perintah dari Allah SWT Untuk bersujud kepadanya Nah ini Diklasifikasikan Sebagai ayat-ayat sajadah Yang mana di Al-Quranul Karim Ada 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 15 Ayat ya Yang termasuk Dalam Dari Pada Ayat-ayat yang diklasifikasikan Sebagai ayat sajadah Yang mana teman-teman Ini Efeknya sangat luar biasa ya Jadi diberitakan Di hadis tadi Apabila Seorang anak keturunannya Nabi Adam Membaca Al-Quranul Karim Dan mereka kemudian Menjumpai Ayat-ayat Yang termasuk Klasifikasi Ayat sajadah Kemudian mereka Bersujud disitu Maka Saiton Disini redaksinya Saiton ini Jelas si iblis Bapaknya Para saiton Yang Selalu Menggoda manusia Untuk melakukan Kemungkaran Dia akan menjauh Sambil menangis Dan dia akan berkata Sungguh celakanya Aku Anak keturunan Adam Diperintahkan untuk Bersujud Mereka bersujud Maka bagi mereka Surga Sedangkan aku Itu kan Diperintahkan bersujud Tapi kemudian Aku mengabaikannya Dan untukku adalah neraka Jadi teman-teman Ini jelas Jelas Apa Konstruksinya Ini jelas sekali Ya teman-teman Betapa dahsyatnya Betapa luar biasanya Ayat-ayat Yang Masuk klasifikasi Daripada Ayat sajadah Yang mana Begitu mengena Pada saiton Atau iblis Ketika Anak keturunan Adam Membacanya Dan kemudian Melakukan Sujud Yang mana Sujud itu Yang Diberitakan Ini yang Sujud Seperti yang Ketika kita Mendengarkan Ayat sajadah Sujud Tilawah Jadi ayat sajadah Ini sendiri Ayat-ayat Yang mana Kemudian kita Ketika mendengarkan Ayat tersebut Baik sengaja Ataupun tidak Sengaja Baik yang Baca kita sendiri Ataupun orang lain Ketika kita Mendengarkannya Dianjurkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Untuk kemudian Melakukan Sujud Yang disebut Namanya Sujud Tilawah Contoh-contohnya Seperti apa Surat Ayat-ayat Yang termasuk Dalam Klasifikasi Ayat sajadah Contohnya Di surat Salah satunya Di Surat Al-Arof Ayat 206 Yang Bunyinya Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Tidak Tidaklah mereka Menyembuhkan diri Untuk melakukan Ibadah Pada Allah S.W.T Dan mereka Wayusabihun Nahu Dan mereka Mensucikan Nama Allah S.W.T Walahu Yajudun Dan kemudian Mereka Bersujud Pada Allah S.W.T Dan hanya Pada Allah S.W.T Alah Mereka Kemudian Bersujud Nah ini teman-teman Ada kalimat Di akhir ayat ini Walahu Yajudun Dan mereka Bersujud Pada Allah S.W.T Ini Kita temui Di surat Al-Arof Ayat 206 Yang mana Ini klasifikasinya Alah Ayat Asad Jadah Di Surat yang lain Kita bisa temukan Di surat Al-Arof Ayat 15 Yang bunyinya Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sebagai berikut Bersujud Kepada Allah S.W.T Apa-apa Yang ada Di langit Dan apa-apa Yang ada Di bumi Secara Sukalera Sukarela Ataupun Secara terpaksa Dan Begitu juga Bayang-bayang mereka Di pagi hari Dan di sore hari Ini Ini juga Di ayat ini Konstruksinya Jelas Ada kalimat Sujud Pada Allah S.W.T S.W.T Walillahi Yasudu Mangfisamawati Diklasifikasikan Diklasifikasikan Sebagai ayat-ayat Sajadah Dan di Al-Quran Wal-Karim Ada 15 Ayat Yang termasuk Dalam Klasifikasi Ayat Sajadah Dan ini Efeknya Luar biasa Kalau kemudian Kita Menemui Dan membaca Ataupun menghapal Surat Sajadah Dan ketika Kita membaca Kemudian Kita Melakukan Sujud Tilawah Diberitakan Oleh Nabi Muhammad S.W.T Bawasannya Saiton Iblis Yang memang Kerjanya Selalu Menggoda Manusia Untuk Melakukan Keburukan Melakukan Kejahatan Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah S.W.T Akan Kemudian Menjauh Sambil Menangis Ini Luar biasa Sekali Makanya Sangat Penting Kalau Kemudian Kita Mempelajari Menghapalkan Serta Menghayati Tentang Ayat Ayat Yang Masuk Al-Quran Al-Karim Yang Termasuk Dari Ayat Sajadah Sehingga Kita Kemudian Bisa Apa Disini Saiton Kalau Kita Membacanya Akan Menjauh Dari Kita Sambil Menangis Teman 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 Yang Jelas Ini Sangat Penting Untuk Kita Berita Ini Tentang Kuatnya Efek Surat Sajadah Dan Sujud Tilawah Yang Kemudian Kalau Kita Sekelas Iblis Akan Menjauh Sambil Menangis Dari Kita Oke Teman Semoga Bermanfaat Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh